Sub indo by broth3rmax ngobrolnya agak lumayan panjang ya, pertanyaannya mau gak Kang jadi saksi nikah aku? mau insya Allah, kemudian kita juga mau kasih lihat ada netizen yang bilang minta hati, dikasih hati kok minta jantung minjam mobil sampai minta kerjaan dalam video konten Rituan Kamil Dila dan Ray dihujat netizen bilang dikasih hati minta jantung ya kan emilnya juga mau ngasih ya gak apa-apa ya iya bener ya dari minjam mobil sampai apa tuh maksudnya tadi? coba apa aja yang pertama kan minta jadi saksi nikah iya kedua perminta kamu untuk Kamil saat itu boleh gak pinjam mobilnya Kang gitu mobilnya buat? buat jadi mobil pengantin yang ketiga minta apa lagi? yang ketiga bilang apa lagi ya nanya mau kemana dulu abis itu beliau nanya udah kerja apa belum terus karena tidak mungkin kami memberitahukan instansi kita pada saat itu jadi langsung tiba-tiba aja berpikir kayak yaudah Kang kalau mau nawarin kerjaan ke saya ya saya mau jadi spontan aja ya gak minta dibikinin candi sekali sama Kang Emil gak kepikiran tapi banyak akhirnya komentar negatif dari netizen biasa kan netizennya? bilang apa? hal-hal yang menurut Dila kayak bikin takut bikin khawatir itu tuh jadi bikin Dila gemeteran gitu kan Kak sampai ada dosen Dila tuh bahkan ibu dekan fakultas Dila tuh notice dan akhirnya Dila nanya meminta pendapatnya apakah video yang perlakuan kata-kata dan sikap Dila tuh ada yang salah kata dosen Dila tuh enggak kok Dila itu aman itu adalah bentuk dari kaget dari Dila iya betul ketemu sama orang besar betul karena dosen Dila adalah sekoloh dan beliau ngomong kayak gitu jadi yaudah Dila nanggepin respon-respon negatifnya yaudah gak biasa aja itu kok spontan Dila nih etikanya bagus sekali loh dosennya mau menanyakan itu mungkin kamu kalau ketemu sama ke Emil mintanya akan lebih dari itu dijadiin anak minta apa segala macem kamu bisa jadi setelah dari ini Bunda Ashanti ngdeketin kamu ya kamu udah dikit lagi ini kita biarkan dulu mereka ngobrol kalau misalnya nanti Dila sama Rey minta sesuatu silahkan mumpuk ada di sana kami ya sama Asya nanti ya mobil pegantin mungkin sementara itu siapa tahu bintang tamu kita berikutnya bisa kalian tawarin juga untuk jadi wedding singer di acara ini ada penyanyi muda berbakat sangat luar biasa di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Syafril Hasan ini kita punya satu artikel kamu boleh cerita sama kita siapakah Syafril sesungguhnya profil Syafril penyanyi muda yang taklukkan hati wanita dengan suara indahnya wow Syafril artinya dimana dari Tidore Maluku Utara Maluku Utara ini artis anda selamat pagi dari SD kelas 2 udah berani untuk ikut-ikut lompok gitu oh gitu memang sukanya nyanyi gitu ya tapi atau tidak gak ada keturunan dari penyanyi-penyanyi gitu ya atau tidak gak ada Asyafril akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta pindah ke Jakarta ikut Bunda oh bersama Bunda Ashanti yang menemukan talenta ini pertama kali ke Jakarta tahun berapa? tahun 2022 iya kan? 2022 melihat Jakarta dari daerah kemudian dengan impian yang begitu besar sekali untuk bisa menghujudkan mimpi kamu menjadi seorang penyanyi apa yang kamu lihat di Jakarta? sebenernya udah dari dulu sih kayak aku harus sampai Jakarta nih karena pengalaman di Jakarta tuh lebih banyak daripada aku di kayak stag di daerah dan alhamdulillah dikasih kesempatan di 2022 tuh di salah satu ajang pencarian bakat di Maluku Utara di situ juga yang juriin Bunda sama Mas Anang jadi tapi di saat itu aku gak juara aku juara 2 tapi alhamdulillah diseleksi lagi sama Bunda sama Mas Anang aku kepilih di bawah ke Jakarta untuk rekaman respon keluarga kamu tuh gimana di sana di tidur ya? ketika akhirnya oh anak ini akan berangkat di Jakarta seneng lah pastinya kayak impiannya tercapai gitu bisa sampai Jakarta untuk berkarir dan ya semoga nanti sukses di Jakarta amin kenapa Syafrio? dia juara 2 saat itu karena suaranya enak banget jadi penasaran kamu kayak gimana ya? dan attitude nya juga ya bagus kamu penyanyi paparin kamu siapa sih yang kamu idolakan dan kamu selalu melihat ke dia? aku pengen seperti dia Glenn Fred oh wow oke Glenn Fred Lee sekarang udah ada single atau rencananya memang mau bikin album atau gimana? album insya Allah ya tapi sekarang udah single ketiga single yang ketiga single yang ketiga judulnya apa kalau boleh tahu? Takkan Bersama coba nyanyiin buat kita semua disini nih dipagi-pagi ambil ayo ayo aku penasaran deh suaranya deh silahkan dipagi-pagi ambil sama penyanyi muda asal tidur Syafrio Hasani dengan penantakan Bersama Cik Tentangku dan Dia terlalu lewat waktu aku sangat kunjung saya tidak agar bersama dan kini tiba waktunya aku selesai sendiri tapi yang harus kau tahu termasuk sungguh 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 Kuduh tuya lalu saja Minis untuk tuju Ku ingat menggantar Namun apa yang harus ku lakukan Oh 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 Padahal tujuan ku takkan bersama Terima kasih. Sungguh sakit, sakit ini, sungguh terlalu sakit, bila setiap kali ku tegaknya. Terima kasih. 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 Terima kasih.